Intro Terima kasih telah menonton yang menjadi dapurnya pencetak intelektual handal dengan sumber daya yang mumpuni. Sebuah sekolah menengah kejuruan dituntut untuk tampil eksis dengan kualitas tinggi, waktu tulusan yang berkualitas dengan kompetensi handal yang mampu bersaing di pasar global. SMK Kristen V telah lama berupaya untuk dapat menjadi lembaga pendidikan yang menjadi kebanggaan nasional dan diperhitungkan pada persaturan global. Seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam upaya menjawab tantangan pasar yang semakin global, saat ini SMK Kristen V memiliki lima kompetensi keahlian yang semuanya telah mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional. Bapak-Ibu yang saya hormati dan juga anak-anak yang berbahagia. Selamat berjumpa. Perkenalkan, saya akan informasikan perihal yang tertarik dengan mobil SMK Kristen V makladen atau SMK Kristen V makladen. SMK Kristen V makladen mempunyai visi yang berbunyi demikian, mewujudkan tamatan yang bergiman, beratlak mulia, berkepribadian lulus, mempunyai pengetahuan, dan keterampilan yang nantinya bisa berkompetisi baik sebagai pekerja ataupun bira usahawan secara nasional maupun internasional di kira yang tertentu. SMK Kristen V makladen mempunyai lima program kalian. Yang pertama, program kalian teknik kendaraan tingkat. Kedua, program kalian bodi otomudin. Ketiga, program kalian teknik sepeda otomudin. Keempat, program kalian teknik audi video. Dan kelima, program kalian teknik komputer jaringan. Perlu juga kami informasikan bahwa untuk pengelolaan sistem manajemen di SMK Kristen V makladen sudah berstandar ISO. Demikian mula untuk program studi keadaan otomudin merupakan satu-satu-satu sekolah di Ombanden-Ombanden yang sudah memiliki sertifikat sebagai tempat uji kompetensi. Mari berkabung dengan kami. Kami akan mengantarkan dan memiliki sukses. CHRISTMAS bisa. Terima kasih telah menonton! 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 anak-anak berdunia industri. Sukses dan sukses selalu untuk Prisma. Prisma Bisa! Ini kan tahun 1997, maksudnya tahun 1973. Nama saya Pak Jor. Nama saya Sumar Sono, alamat rumah, setelah bayan tambahkan Jumlah Kelaten, alumni SMK Kristen Lima tahun ajaran 2009-2010. Sekarang saya bekerja di perusahaan kontraktor, atau tepatnya PT Buma, yang berdepan di Kalimantan. Perkenalkan, saya Lukas Setianto, alumni SMK Kristen Lima Kelaten, tahun ajaran 2008, jurusan Perbaikan Bodi Otomotif. Sekarang saya bekerja di Yonda Anugrah, di Jalan Janti, Yogyakarta. Terima kasih saya ucapkan untuk SMK Kristen Lima Kelaten, berkat bimbingan Bapak Guru, saya dapat langsung bekerja dengan penghasilan cukup baik di perusahaan yang berprospek baik, bonda mobil. Kesan saya kepada adik-adik di masyarakat Kelaten, belajarlah di SMK Kristen Lima Kelaten, jurusan Perbaikan Bodi Otomotif. Sekolah yang kompeten, dengan jurusan yang dapat diandalkan untuk kelangsungan bekerjaan. SMK Kristen Lima Kelaten, bisa! Selamat pagi, nama saya Alihwan Wahyu Wibowo, saya lulusan SMK Kristen Lima Kelaten, tahun 2009. Kehidupan saya sekarang kuliah, sambil buka usaha one-net. Nama one-net saya Mininet, di Manas Genggau Kanen. Hai adik-adik, perkenalkan, nama saya Tri Prasetyo. Dulu saya sekolah di SMK Kristen Lima Kelaten, dulu lulusan tahun 2010 sampai 2010-2011. Jurusannya itu komputer dan jaringan. Sekarang, saya itu bekerja di SAS Komputer Yogyakarta. Dalam bidang itu penjualan dan perakitan komputer. Dan sebagai dealer resmi ASUS. Nah, kalau sekarang adik-adik mau masuk, silakan. Sekarang, di SMK Kristen Lima itu banyak banget kemajuan. Pada fasilitas, terus, apalagi ya pada syarat-syarat untuk menunjang siswa itu semakin berkembang. Dan untuk siap bekerja di luar. Nah, mari adik-adik bergabung di keluarga SMK Kristen Lima. Yang saya mewakili Oma Ety di sini untuk mungkin sedikit berkomentar tentang produk yang telah kami terima dari SMK 5K Kristen Kelaten atas nama Mas Aris. Kami sangat puas, cukup puas dengan Mas Aris tersebut. Karena kami juga melihat setelah kami menerima dia sebagai karyawan kami, dia mengalami kemajuan pesat. Dan juga kami cukup puas dengan pekerjaannya karena dia bisa menerima untuk menyelesaikan sebuah masalah. Anak saya sudah kurus tahun 28-29. Kebetulan sampai sekarang lulusan dari SMK 5 sekarang sudah bisa mandiri. Dan sekarang masih mencari ilmu ke bidang studi selanjutnya. Saya orang tua, saya juga terima kasih dari sekolahan. Mudah-mudahan siswa-siswa yang akan datang, apa yang didapatkan ilmu dari sekolahan, untuk bermanfaat dan bisa berkembang. Saya untuk seluruh orang tua yang mau memasukkan anaknya ke SMK 5 ini, jangan takut di sini lebih disiplin, untuk didikan anak-anak lebih disiplin. Begitu pula dengan lapangan pekerjaan, dari tahun ke tahun dari sekolahan sini semuanya insya Allah dapat pekerjaan, begitu lulus dari sini perusahaan-perusahaan sudah memesan anak didik dari sini. Untuk orang tua, bagi putera, putri siswanya, yang sekarang saat sekarang sudah kelas 9, SMT, monggo, buat sekolah GK, putera Nipun, wanten SMK, SMK 5, raken. Itu bagus sekali mutunya. Terbukti anak saya sudah sekolah di SMK, SMK 5, dan saya percaya pada SMK 5.